Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia Firman telah menjadi manusia Semua orang yang menerimanya Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah Alleluia, Alleluia, Alleluia Tuhan bersamamu Tuhan bersamamu Inilah Injil suci Menurut Yohanes Ketika Yohanes membaptis di sungai Yordan Ia melihat Yesus datang kepadanya Yohanes berkata Lihatlah anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia Dialah yang aku maksud Ketika aku katakan Sesudah aku akan datang Seorang yang telah mendahului aku Sebab dia telah ada sebelum aku Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia Tetapi untuk itulah aku datang Dan membaptis dengan air Supaya ia dinyatakan kepada Israel Selanjutnya Yohanes bersaksi katanya Aku telah melihat roh Aku telah melihat roh turun dari langit Seperti merpati Dan roh itu tinggal di atasnya Aku pun dulu tidak mengenal dia Tetapi dia yang mengutus aku Untuk membaptis dengan air Telah berfirman kepadaku Jika engkau melihat roh itu turun Kata seseorang Dan tinggal di atasnya Dialah yang akan membaptis dengan roh kudus Aku telah melihatnya Dan memberi kesaksian Dia inilah putra Allah Demikianlah sabda Tuhan Berkucitan Yesus Saudara-saudari yang terkasih Kita menyadari Kita bisa Mengenal Tuhan Yesus Beriman kepadanya Percaya kepadanya Dan akhirnya menerima Keselamatan Tentu Salah satunya Berkat Bantuan Kesaksian Orang lain Disamping Kita bisa percaya Kepada Tuhan Yesus Karena Rahmat Dari Allah sendiri Kalau orang tidak diberi karunia Oleh Bapak Tentu kita tidak akan bisa percaya Kepada Tuhan Yesus Namun kita Dibantu oleh Orang lain Kita bisa Mengenal dia Percaya kepadanya Dan menerolih Keselamatan Hidup Kekal Berarti Peranan Orang lain Tentu sangat Sangat penting juga Berkat Kesakiannya Dan orang lain Dan orang lain ini Tentu Bisa Orang tua kita Berarti orang tua kita Mewariskan Iman mereka Kepada Kita Anak-anaknya Atau juga lewat Bisa lewat Katekis Guru agama Guru agama Atau guru Di sekolah Atau lewat Yang lain Dalam Perjumpaan kita Dengan orang lain Bisa Bisa kita Akhirnya Bisa mengenal Tuhan kita Yesus Kristus Maka Kesaksian orang lain Sangat Membantu Kita Untuk Mengenal Tuhan kita Yesus Kristus Demikian juga Yang dikisahkan Dalam Bacaan Injil Peranan Yuanus Membaptis Dalam Memberi Kesaksian Tentang Tuhan kita Yesus Kristus Pada Kesaksian Pertama Kesaksian Yuanus Membaptis Ini Masih Samar-samar Ketika Utusan Dari Yerusalem Datang Yuanus Membaptis Mewartakan Dia Yang Lebih Kuasa Akan Datang Setelah Yuanus Membaptis Yang Tidak Mereka Kenal Dan Bacaan Injil Ini Rupakan Kesaksian Hari Kedua Kesaksian Yuanus Lebih Terbuka Dan Penuh Makna Yuanus Menunjukkan Kepada Orang-orang Yang datang Di sungai Yurtian Yang minta Mereka Dibaptis Olehnya Ketika Tuhan Yesus Datang Yuanus Berkata Lihatlah Lihatlah Anak Domba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Anak Domba Ini mempunyai Latar Belakang Pemaknaan Ini Latar belakang Ini oleh Anak Domba Pascah Tentunya Persidara Masih ingat Ketika Allah Ingin Membebaskan Orang Orang Israel Dari Perbudakan Di Mesir Ketika Malam Pembebasan Orang Israel Diminta Untuk Menyembelih Domba Dan juga Ditunjukkan oleh Penginjil Yuanus Sendiri Yuanus Wapat Pada Waktu Orang Orang Menyembelih Domba Pascah Yang kedua Latar belakangnya Adalah Menunjuk Pada Hamba Tuhan Yang menanggung Banyak Dosa Manusia Dan juga Menunjuk Pada Anak Domba Yang dibawa Ketempat Pembantean Ini Latar belakang Yang menjadi Latar belakang Mengenai Anak Domba Anak Domba Allah Pemaknaan Akan Anak Domba Allah Anak Domba Pascah Dan Hamba Tuhan Bahwa Bapak Tuhan Yesus Kristus Untuk Menebus Umat Manusia Dosa Umat Manusia Tidak Tidak Hanya Untuk Bangsa Terpilih Namun Juga Untuk Dosa-dosa Kita Umat manusia Di seluruh Muka Bumi Bapaknya Disalip Dalam rangka Menebus kita Orang yang berdosa Menyelamatkan kita Dari Dosa-dosa Dosa kita Yang Membawa Kita Kepada Kebinasaan Kehancuran Kepada Maut Namun Berkat Korban Tuhan Yesus Kita Diselamatkan Ditebus Sudah Darian Kasih Mengenai Kesaksian Yohanes Ini Pada Awalnya Yohanes Tidak Mengenal Siapa Tuhan Yesus Namun Berkat Dia Yang Mengutus Yohanes Dan Juga Diberi Pesan Mengenai Roh Yang Turun Dan Hinggap Di Seorang Pada Seorang Dia Yang Akan Membaptis Dengan Roh Kudus Dengan Puncak Dari Kesaksian Yohanes Membaptis Adalah Yesus Adalah Putra Allah Ini Sebagai Puncak Dari Kesaksian Yohanes Membaptis Mengenai Tuhan Yesus Bahwa Dia Inilah Putra Allah Sudah Dari Yang Kasih Melalui Sabda Tuhan Kita Selalu Dihatkan Dan Disadarkan Dalam Setiap Ekaristi Kita Merayakan Bapak Dan Kebangkitan Tuhan Dan Gereja Mengulangi Nantiasa Mengulangi Akan Pengakuannya Bahwa Tuhan kita Yesus Kristus Adalah Anak Domba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Sebagaimana Ketika Tubuh Dan Darah Kristus Ditunjukkan Kepada Umat Lihatlah Anak Domba Allah Lihatlah Dia Yang Menghapus Dosa Dunia Maka Kata-kata Ini Tentu Dikutip Dari Kesaksian Yohanes Pembaptis Sebagaimana Kita Dengar Dalam Bacaan Injil Hari Ini Lihatlah Anak Domba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Bahwa Bapak Kristus Korbannya Adalah Untuk Menghapus Dosa Kita Mengangkat Dosa Kita Maka Sungguh Luar Biasa Pengorbanan Tuhan Penebusan Tuhan Bagi Kita Manusia Berkat Tuhan Yesus Melalui Korban Salib Dan Setiap Kali Kita Merayakan Ekaristi Senantiasa Mengulangi Dan Mengakui Peristiwa Penebusan Peristiwa Keselamatan Bagi Kita Maka Sungguh Luar Biasa Kita Mempunyai Tuhan Yang Telah Membebaskan Kita Dari Dosa Perbudakan Dosa Dan Berkatnya Kita Menerima Kelimpahan Anugerah Hidup Kekal Keselamatan Abadi Maka Pantaslah Dalam Hidup Ini Melalui Korban Yesus Kristus Kita Senantiasa Meluhurkan Allah Memuji Bapak Kita Bersyukur Kepadanya Berkat Putranya Kita Menerima Anugerah Istimewa Maka Melalui Peran Ekaristi Ini Juga Kita Disadarkan Akan Peranan Iwanus Membaptis Sebagai Saksi Saksi Berkat Bantuan Iwanus Baptis Orang Lain Dapat Mengenal Yesus Dapat Percaya Kepadanya Demikian Juga Sampai Kepada Kita Ada Estapet Iman Yang Senantiasa Diteruskan Diwariskan Berkat Kesaksianya Maka Kita Pun Disadarkan Kita Juga Mempunyai Apa Ini Istilahnya Hutang Hutang Yang Harus Kita Hutang Iman Kesaksian Iman Karena Dengan Berkat Orang Lain Kita Pun Akhirnya Menerima Keselamatan Maka Kita Disadarkan Kita Mempunyai Hutang Untuk Meneruskan Iman Maka Kita Harus Iman Ini Harus Kita Teruskan Kita Wariskan Ada Estapet Untuk Generasi Kita Selanjutnya Sehingga Berkat Hidup Kita Kesaksian Kita Sebagai Orang Yang Telah Ditebus Oleh Tuhan Yesus Orang Lain Pun Akhirnya Juga Bisa Mengenal Tuhan Yesus Kita Bantu Orang Lain Bisa Percaya Kepadanya Dan Akhirnya Menerima Keselamatan Menerima Penebusan Maka Mari Kita Teladani Hidup Yohanes Pembaptis Yang Senantiasa Memberi Kesaksian Akan Tuhan Yesus Maka Maka Kita Pun Juga Dipanggil Seperti Bias Baptis Malawi Hidup Kita Apa Yang Kita Kerjakan Kita Ucapkan Kita Omongkan Tidaknya Kita Maknai Sebagai Kesaksian Akan Tuhan Kita Yesus Kristus Anak Dumba Allah Yang Telah Menebus Dosa Dosa Kita Oh About Mere E One 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 Two One Th profitable One One Two One Two One One Two One One